Kekuatan ritual itu adalah untuk mengisi diri kita Tetapi perubahan itu terjadi Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Amri Amir Dalam program Memahami Islam Hanya di Fatih TV Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fatih TV ini InsyaAllah semua yang anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda Karena di sini anda beramal jeriah Ayuh bergabung dalam dakwah Fatih TV Semoga Allah berkahi Banyak hal-hal yang sebenarnya bukan kerana itu Al-Fatih diturunkan Jadi saya hanya akan menjelaskan Hakikat Surah Al-Fatih ini Karena yang membangun perubahan dalam hidup itu Adalah pemahaman Bukan sekedar kekuatan ritual Kekuatan ritual itu adalah untuk mengisi diri kita Tetapi perubahan itu terjadi Ketika seseorang benar-benar mengerti Hakikat Surah Al-Fatih itu Nah oleh karena itu Ketika hari ini saya diminta untuk berbicara tentang khasiat Surah Al-Fatih Maka saya tidak akan berbicara seperti yang terdapat di Google-Google itu Karena hampir semua artikel yang saya baca Itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan inti Surah Al-Fatih Jadi kepada teman-teman semua Kalau menemukan khasiat seperti itu Yang tadi misalnya dibacakan ke sini Kemudian untuk tujuan ini Untuk tujuan itu dan sebagainya Itu sebenarnya Bukan itu yang dimaksudkan dengan Surah Al-Fatih Itu hanyalah Sebagian keberkahan Dari Surah Al-Fatih Tapi Hakikat Surah Al-Fatih Jauh daripada itu Karena Allah SWT Telah Mensejadarkan Surah Al-Fatih ini Dengan Al-Quran Jadi Betapa Surah Al-Fatih ini Benar-benar Bagian yang Sangat agung Dari Al-Quran Dalam Surah Al-Hijr Ayat 87 Allah SWT Memastikan bahawa Al-Quran ini Satu kesatuan Dan Al-Fatih ini Sejajar dengan Al-Fatih Allah SWT Firman Aku telah memberikan Kepadamu Muhammad Tujuh ayat Dan tujuh ayat ini Dibaca diulang-ulang Minal Masani Kita baca dalam setiap rokaat solat Kita baca Dalam Selesai solat Kita baca Mau tidur Kita baca bangun tidur Jadi ini benar-benar Dibaca diulang-ulang Sab'an Minal Masani Tujuh ayat Dibaca diulang-ulang Karena pengulangan-pengulangan inilah Kemudian Orang yang suka Mengulang-ulang Baca Al-Fatih Dia dapat Kebagian Keberkahan Surah Al-Fatih Dan Allah menyebutkan Gerudukannya Bahawa Kalau diletakkan di timbangan Satu timbangan Surah Al-Fatihah Timbangan berikutnya Al-Quran Maka dia akan seimbang Subhanallah Ini kata Allah Walaqud'atayna Kasabu'amil Masani Tujuh ayat Surah Al-Fatihah Dibaca diulang-ulang Masani maksudnya Diulang-ulang Dalamnya banyak Pujian Isinya pujian saja Dalamnya Pujian semuanya Isinya Baru berisi Manhaj Perdoman Pada berikutnya Doa Kemudian Selanjutnya Jalan Manhaj Jadi ini Manhaj Ini doa Komitmen Komitmen Kehambaan Komitmen Kepatuhan Komitmen Istiqamah Lalu setelah itu Manhaj Iaitu Surah Al-Ladina Al-Amta'alayhim Manhaj kita Ikut Para Nabi Ikut Para Ulama Ikut Para Sahabat Surah Al-Ladina Al-Amta'alayhim Tapi Komitmen ini Tidak cukup Hanya ikut Harus ada Resistensi Harus ada Sikap penolakan Bukan sekedar Hanya ikut Tapi harus ada Sikap penolakan Iaitu Ghairil maudubi Al-alayhim Walak Dhalin Bukan jalan Orang-orang yang Komurkai Juga Bukan jalan-jalan Orang Yang sesat Jadi Ini sebetulnya Yang akan Melahirkan Keberkahan Ini sebetulnya Yang akan Melahirkan Hasiat Jadi Bukan sekedar Apa yang disebutkan Dalam Berbagai macam Pembahasan itu Bukan Karena ketika Makna ini Ditanamkan Dalam jiwa Memuji Allah Komitmen Di atas Jalan Allah Suratul Mustaqim Lalu Ikut Manhajab Allah Turunkan Suratul Al-Azim Kita langsung Resisten Tidak Mau ikut-ikutan Tidak Mau niru-niru Tidak Mau nyantol Kepada Jalan Hidup Yang Allah Murkai Atau Jalan Kesesatan Kepada 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton